Halo unboxing peralatan yang saya luy di shop ya guys apa itu peralatannya mari kita buka sama-sama ya guys nah disini ada satu paket itu besar ya guys paketnya ini seperti ini ini adalah slow kerana alat ini akan digunakan sebagai alat untuk membuat emasih ya guys untuk adanya bagaimana yaitu Zunairo kita buka sama-sama ya untuk dalamnya gimana apa aja yang kita dapatkan yang disini kita mau buka dan disini kita mau nampang pengiriman Shopee ya guys Shopee ini dikirim dari Makasih ini nah kita nggak mengenangkan sini dia guys nah ini bagus banget untuk packagingnya ini sudah dilatih dulu double wrap di sini juga sudah ada tulisan barang anak terenik harap di handling dengan baik kami percayakan kepada space-nya ini mudah-mudahan sih ini hasilnya bagus ya guys mari kita buka kita buka dulu kita buka dulu langsung aja ya guys ini ya guys ini kita sudah ada pegangannya nah kita buka nah ini guys nah ini alatnya tapi ini sedikit ada cacat ya guys disini tapi nggak tahu dalamnya mari kita lihat saja ini adalah slow cooker dari baby safe ya guys untuk ini ada beberapa macam model model yang seperti ini ada yang modelnya nanti saya taruh sini itu banyak macam-macamnya dan harganya itu beda-beda fungsinya pun beda-beda tapi tergantung kalian mau beli yang apa nah kalau yang saya beli ini itu itu sudah ada alat pengatur waktunya jadi simpel banget dan pas banget bagi kalian yang ini ibu-ibu-ibu-ibu-ibu sedang bekerja dibuat nah ini bagus banget bisa kalian tinggal nah langsung aja ya guys tidak usah banyak lama-lama kita buka aja nah kita mendapatkan ada buku panduan nanti kita lihat buku panduannya di sini nah ini ada buku panduan dan ada kartu garansinya ya guys nah disini sudah tertera nanti kita bisa bikin sob bubur apalagi yang invasi itu pasti kita memerlukan untuk buat bubur untuk baby dan kalau misalkan sudah lebih dewasa kita bisa membuatkan aslinya dan ini juga bisa loh guys buat kita bikin kalunya atau menghangatkan ya guys nah kita buka untuk yang lainnya dulu nah ini ada kaca penutupnya seperti ini bahannya kaca dan cukup tebal guys tebal juga nah kemudian kita mendapatkan untuk wadahnya kita buka dulu ya nah cukup berat juga nah ini untuk wadahnya nah ini wadahnya guys seperti ini ini kita turunin dulu ya biar kelihatan nanti kita buka nah ini ya guys nah ini seperti kalau kita lihat itu sebenarnya seperti magical ya guys seperti magical name dari baby safe nah ini adalah takerannya nanti kita untuk mengambil airnya atau berasnya nanti takerannya ada di sini ya guys nah nanti kita masukkan empasinya atau bahan-bahannya ya guys masukkan bahan-bahannya nanti kita masukkan kesini guys kita masukkan kesini yaitu misal beras beras atau kalian bisa masukin apa namanya mau dikasih berat mau dikasih tambahan wortel atau brokolin nanti bisa masukkan kesini bersama dengan berasnya seperti itu ya guys nah kalau sudah nanti kita tutup nah seperti ini nah disini kita coba kita colokin dulu ya guys lu coba nah disitu sudah nyala nah disini sudah nyala ya guys nah untuk waktunya ini sudah nyala bisa bisa dilihat bisa dilihat nah guys ini adalah bagi-bagian dari produk lebih safe disini ada tutup mangkoknya ini ya guys seperti ini nah ini adalah mangkoknya yang saya pegang nah ini disini ada pegangan dan ini mesinnya dan ada tombol-tombolnya seperti ini kemudian kemudian ini kita bisa gunakan guys nah disini ada tulisan membuat untuk shop shop ini kita buat shop nah porridge cake nanti ini kita bikin bubur jadi adalah untuk membuat nasi shirt-nya atau kemudiannya ya guys nah yang ini adalah untuk membuat kaldu dan ini untuk menghangatkan nah pada saat kita nanti mau memasak nanti kita harus mengatur waktunya guys kita bisa mengatur waktu menyesuaikan waktu dalam beberapa jam misalkan kalian mau buat makan untuk pagi nah kalian bisa masukkan bahan-bahannya ke sini misalkan jam 12 malam kalian mau buat untuk pagi-pagi jam 5 pagi jam 12 ya guys nanti kalian harus mengatur ini jamnya auto on jamnya nanti kalian atur nah ini dibuat jam 5 jam 5 pagi nanti ini pasti sudah matang untuk makan babynya udah siap biasanya kalau ini sudah selesai akan masuk ke keep warm nah disini kalau kita mau mau bikin mau bikin shop mau bikin bubur atau nasi kita tinggal klik ini aja ya nah ini kita klik nah ini shop ini bubur ini nasi ini dessert kurang lebih 4 jam ini yang buat kaldu atau ini untuk menghangatkan oke guys ini sangat simpel buat kalian ibu-ibu yang gak sempet mau masak di kompor nah ini harus banget buat dipakai oke guys nah sekian semoga bermakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati